A'udhu billahi minash syaitanir rajim Yang yang dulu-dulunya itu hutang sering terbakar, dia rusak Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang lulu sehingga banyak yang merusak hutang Pertama kan dia merasa tidak bertanggung jawab Terjadi berbagai erosi, gonsor Memang orang takut masuk di hutang Terima kasih telah menonton Kemang-si Terima kasih telah menonton Sulawesi Indonesia is better known for its trading history than for its natural wonders For centuries its capital Makarsa was one of the busiest ports in the world Merchants and pirates battled in these waters For control of the lucrative spice trade But in the 1850s, the island's rich biodiversity Also began to attract international attention Sulawesi, declared explorer Alfred Russell Wallace Was the land of a thousand butterflies Much of its natural beauty has disappeared since Wallace's day The victim of land clearing and logging Faced with massive deforestation, the government in 2004 Designated 1,000 hectares in Maros Regency as a national park It's been a boon for tourism, but a blow for local communities In the remote village of Samanqui, residents say They have lost their livelihoods and the right to their land They have lost their livelihoods and their lives The people here have lived and the right to their lives That means, due to the rinci that they have The people here Since the early years, the mother lives here They have lived here They have lived here Sekarang kayaknya terrekam dari pihak Taman Nasional. Sebab apa? Dia kan agak ragu-ragu mengambil kayu di deitananya sendiri. Seperti membuat rumah, itu kan kayaknya dihantui oleh Taman Nasional begitu. Karena kan kalau di Tandino sudah tidak ada kepemilikan di sini. Padahal di daerah sini ada sertifikat. Di lapangan sebelumnya beberapa daerah, itu saya meraih dukungan yang baik di sana. Yang berat memang daerah Sawangki, karena di sana dari awal itu banyak kasus. Sebelum saya masuk ke Taman Nasional pun itu banyak penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat di sana menebang kayu. Saya pikir apa masalah utama di Maros dengan adanya penetapan kawasan Taman Nasional adalah proses penetapan kawasan yang seharusnya bisa lebih baik dengan melibatkan masyarakat lokal. Karena dengan penetapan kawasan sebagai Taman Nasional, masyarakat akhirnya kehidupannya menjadi sedikit terhambat. Yang saya mewakili masyarakat harapannya mohon supaya daerah-daerah yang notabene dia sudah punya alas hak diingklap. Kebutuhan masyarakat akhirnya adalah yang menunggu bantuan dari pemerintah untuk mesejahterakan. Tapi kenyataannya sampai sekarang, jadi kapan? Bagaimana dengan masyarakat itu bisa bersinergi dengan pengelolaan Taman Nasional sehingga dua aspek penting yang menjadi tujuan perlindungan kawasan ini bagaimana melindungi kelestariannya dan tetap mesejahterakan masyarakat itu bisa dicapai. Karena kalau memang dunia membutuhkan ini saya punya hutan untuk dunia, mana dunia turun tangan, mana tingkatkan kesejahteranya saya punya masyarakat di sini, dia akan jelas lebih proaktif lagi memperbaiki ini untuk dunia. Ada satu hal penting yang harus berubah dari pemerintah pusat, yaitu persepsi mereka terhadap masyarakat lokal. Masyarakat lokal seharusnya dipandang sebagai komponen yang ikut menyukseskan program Taman Nasional, bukan sebaliknya, bukan sebagai komponen yang akan mengganggu proses Taman Nasional. 100 km south of Maros, the residents of Labo in Bantian Regency are making history, proving that land conflicts can be resolved and that local communities are the best guardians of the forests. The community has won the legal right to manage a village forest, one of the first of its kind in Indonesia. Waktu ada informasi bahwa hutan desa akan dijadikan salah satu programnya Bantang ini, sehingga itu kan sesuatu yang baru kan biasanya banyak yang tertarik. Banyak manfaat-manfaat lain yang bisa dihasilkan oleh hutan. Sehingga saya ini masuk di situ sudah lima kali mengadakan pelatihan, saya tak pernah alpah di situ. Jadi masalah hutan desa, saya juga agak sedikit sudah ada yang bayangan bahwa beginilah nanti jadinya ini hutan desa. Kalau semangat masyarakat luar biasa. Saya rekop dalam hal ini dalam memfasilitasi pelatihan-pelatihan sampai empat kali di kantor desa Labo yang kita lihat tadi, rata-rata, itu para peserta, kalau diundang jadinya lapang, hadir pagi, dia sudah setengah jadinya lapang hadir. Kalau ditetapkan jam empat, baru pulang, malah dia meminta sampai jam lima sore. Kenapa hal ini bisa sukses? Ini diawali oleh satu niat baik dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, untuk mau mengakui hak masyarakat lokal terhadap tanah dan hutan mereka. Ini gambar sementara, artinya sementara dibontuk kelompoknya. ini masyarakat, artinya memang dia mau sekali sekarang ini mau dibukakan, karena orang-orang desa di sini, khususnya masyarakat yang miskin, yang tinggal di pinggir-pinggir hutan ini, Banyak orang yang tidak ada sama sekali, kubunya. Kalau orang-orang yang tidak ada kubunya dan dikasih kubung orang-orang yang di sini, kan biasanya sistem bagi dua. Artinya atasan kalau orang di sini. Itu enaknya di hutan desa nanti, karena nantinya itu kalau dia berhasil, sistemnya juga 80-20. Artinya 80 ke pengusaha, yang 20-nya masuk di desa. Masyarakat selama ini dia berkubung, masih ada sesuatu yang dia belum ketahui. Akhirnya melalui pelatih hangi itu, dia mampu ketahui. Taruhlah contoh tentang kondisi tanah. Yang kedua, dental lebah madu. Kalau selama ini, dia memelihara lebah hanya sumraut, semperangan begitu, tapi melalui pelatih hangi ini, dia mampu melakukan itu sesuai dengan prosedur yang ada. lebih daripada itu kan banyak rotan. Banyak rotan, banyak anggrek, selama ini liar saja. Kita kasihkan masyarakat bukan mau menghabisi rotan, tapi mengambil sebagian, baru dia mengembak biakal lagi. Begitu juga bunga. Bunga kan terbuang percuma sekarang. Padahal di Makassar apa, Malai Jakarta luar biasa, harganya. Kita fungsinya semua itu dengan, kita mendahulukan orang miskin, bagaimana dia mengelola itu. Di hutan desa itu kan masih ada sekian hetar yang kritis, kemudian yang lainnya itu kan kayunya sudah rapat. Yang kritis itu diprogramkan, nanti akan dijadikan di situ ada semacam kopi yang kopi asli bantain yang namanya kopi bugis. Nah itu nantinya kopi bugis dibuatkan lagi peraturan bahwa orang-orang yang di hutan desa yang menanang kopi tidak bisa sama sekali menggunakan pupuk kimia dengan racun-racun yang berbahan kimia. Jadi nanti kopi bugis ini akan dijadikan satu kopi organik. kayaknya kalau orang-orang masyarakat di sini itu justru lebih senang kalau ada peraturan. Artinya apapun yang kita kerjakan tanpa ada peraturan nantinya itu kan akan hancur dengan sendirinya. Justru itu memang di hutan desa ini kita sudah buat bagaimana peraturan-peraturan yang bisa kita kerjakan nanti di hutan desa kemudian apa saksinya kalau ada yang menobang kayu. Ya seperti itu peraturannya itu harus kalau nanti berhasil ya kita buat umpamanya ada yang masuk di desa sekian persen umpamanya dua persen itu kan untuk pembangunan desa. Justru itu nanti ini kalau jalan hutan desa insya Allah pembangunan di desa ini akan semakin bagus tidak menunggu lagi dari APBD-APBN. kesuksesan di Banteng mendapatkan pengakuan hutan desa merupakan satu hal positif dan contoh yang luar biasa bagi masyarakat desa lainnya di Sulawesi dan di Indonesia secara umum. Cuma namanya proseskan lama Cuma kita saya sebagai kepala desa selalu sampaikan sama masyarakat bahwa kita mohon bersabar karena selama ini saja kita terkenan dekat di hutan lantas tidak ada peluang sekarang ini tinggal sudah ada peluang diharapkan bersabar dan saya kira masyarakat juga mampu untuk itu. Justru itu masyarakat juga itu yang disosialisasikan kepada masyarakat bahwa kalau hutan dipelihara memang mampuannya itu luar biasa setelah itu banyak masyarakat juga yang menginginkan sekali itu hutan harus dipelihara. Itu hutan kan aset aset yang harus kita jaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!